Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asap Saipuloh dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB. Saya akan menyampaikan kuliah GL3241 Volkanologi, topik 6 Geologi Gunung Api, segmen 1, Konsep Dasar. Sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan geologi gunung api, alangkah baiknya kita mereview sedikit terkait dengan geologi sedimenter. Dalam pendangan geologi sedimenter, genetik proses pengendapan umumnya dikontrol oleh gravitasi, sehingga umur pengendapan biasanya ditentukan oleh urutan dari bawah ke atas. Selain itu, genetik atau sumber pembentukan batuan beku dipandang sebagai sisi pan yang ada di antara batuan sedimen, sehingga sumber serta proses magmatisme maupun vulkanisme tidak begitu diperhatikan. Ilustrasi di kanan ini menunjukkan ilustrasi terkait dengan proses sedimentasi, di mana di situ terbentuk perlapisan mulai dari umur yang paling tua menuju umur yang paling muda dari sisi dari bawah ke atas. Dalam konsep geologi sedimenter, yang paling bawah umumnya berusia lebih tua daripada yang ada di atasnya. Sedangkan, dalam pandangan geologi gunung api, perlu penjelasan adanya proses yang berkelanjutan, mulai dari magmatisme, vulkanisme, sedimentasi, dan mekanismenya. Dalam proses vulkanisme, sebagian magma mampu menerobos sampai ke dekat permukaan, sehingga setelah memekuk, mementuk batuan intrusi dangkal. Sebagian magma lagi membentuk kubah lava dan aliran lava, membentuk batuan beku vulkanik hasil erupsi efusif. Sedangkan, dalam erupsi eksplosif, magma dan batuan samping terlontarkan dalam bentuk bahan hamburan, yang dikenal sebagai piroklastik. Di sebelah kanan adalah tinjauan umum terkait dengan geologi gunung api, di mana di sini, energi pengendapan tidak hanya secara vertikal dari atas ke bawah, ada kalanya dari bawah ke atas, atau bahkan ke samping, membentuk produk-produk yang dinamai dengan khas seperti yang ada di sebelah kanan ini. Bagian bawah ada magmatisme, bagian tengah ada intrusi semi gunung api, dan bagian atas adalah ekstrusi lava. Bahkan lebih ke atas lagi, ada sedimentasi piroklastika. Ini akan tampak kompleksitas dari pemahaman atau konsep geologi gunung api. Bekerja pada mandala gunung api atau volcanic terrain berbeda dengan pada mandala lainnya, misalnya sedimen atau metamorf. Ciri khas di mandala gunung api bahwa setiap tumbuhan dapat dengan cepat berubah, baik secara vertikal maupun lateral, meskipun pada jarak yang pendek atau dekat. Pemetaan dan penelitian lapangan berbasis prinsip dasar kegunung apian mencakup sifat-sifat fisis produk gunung api, serta mekanisme pembentukan produk tersebut. Ada empat komponen yang melandasi konsep geologi gunung api. Masing-masing komponen perlu dipahami dan menjadi bagian yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Komponen tersebut adalah, yang pertama, pusat erupsi. Yang kedua adalah produk volkanik. Yang ketiga, mekanisme. Dan yang keempat adalah struktur geologi. Gambar di kanan ini merupakan ilustrasi dari komponen-komponen tersebut, di mana ada pusat erupsi di foto di kiri bawah, kemudian termasuk juga produknya, kemudian ada juga mekanismenya yang dipoto di atas, kemudian ada struktur geologi penyertanya juga. Gambar yang di kanan, atau foto yang di kanan, menunjukkan produk volkanik yang dimanfaatkan untuk keperluan membantu manusia. Demikian kuliah GL3241 Vulkanologi. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Terima kasih.